Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami Suna Bengkel untuk video kali ini ini ada Yamaha Jupiter set ini kelihatannya Jupiter set tahun 2009 itu di dia dari strippingnya nah ini masalah dengan suara mesin yang bunyinya kasar sekali dan kata yang punya juga bilang stang seher tapi sebelum dibongkar semuanya sekita coba cek dulu ya Coba kita geber nah kalau digeber suaranya hilang dan ini kemungkinan juga ada di bagian ini rumah kopling atau di bagian kopling dan coba kita cek nah ini kalau persenang diinjak juga suaranya masih ada dan belum hilang nah ini kalau persenanya diinjak suara hilang dan kemungkinan besar ada di bagian rumah kopling tapi ini diinjak masih lagi aja suaranya belum bilang menurut analisa saya kadang bagian rumah kopling yang kena juga diinjak suaranya enggak hilang itu juga pernah saya alami dan coba cek cek baru barangkali ada baut-baut yang pendor Hai dah ini untuk di bagian magnet juga yang pernah saya alami juga untuk bagian magnet ini ada tiga baut yang kendor itu juga menyebabkan bunyi kasar seperti stang Oh ya kita bongkar dulu ini bagian kopling nah ini udah dibongkar maaf saya skip ini supaya ini videonya tidak terlalu panjang dan ini untuk oli juga udah tinggal sedikit nah kita coba cek ini bagian rumah kopling nah ini untuk sepelang seperti ini juga ini sedikit berpengaruh ini juga belum bunyi kasar yang kayak tadi seperti stang karena baru kocak sedikit ya kita coba coba cek kayak gini Hai nah ini kelihatan tuh kelihatan udah kocak kayak gini nah ini yang menyebabkan bunyi kasar sekali ini seperti bunyi stang saya karena dan kalau kocak seperti ini nih kalau pos pos lenang diinjak ini suara enggak bakalan hilang karena ini sepeleng seperti ini ini kelihatannya eh paku karet itu yang tiga kurang kencang atau gimana ya Coba kita cek kalau nggak bisa diganti aja nggak apa-apa selamat menikmati ya ini untuk rumah kopling ini udah kocak kayak gini sedikit dan untuk kocak kayak gini juga udah banyak dan ini biasanya ini Pak yang tiga paku ini kurang kenceng ini ya di sini ada tiga paku biasanya ini kurang kenceng ya tapi ini udah sedikit kocak laganti aja ini karena rumah kopling biar jreng nah ini udah jadi dan udah saya ganti maaf nggak saya video karena untuk mengganti karet rumah kopling juga udah ada di video sebelumnya coba kita coba aja cek cari nah ini untuk ini udah jadi ini udah kenceng dan udah nggak kocak ini kelihatan dan sebelum pemasangan kita coba cek bagian kopling ganda barangkali ada masalah ya kita lepas sini ada lonceng untuk kamas ganda juga enggak enggak ada masalah Oh ya ini teman-teman ini di bagian filter oli ini kelihatan ada kejanggalan ya ini kelihatan Hai dua muter itu muter sendiri ini berarti udah Aus muda giginya itu udah halus itu kelihatannya coba kita lepas Hai ya ini kelihatan udah pada rontok ini gigi giginya dan ini juga dapat menyebabkan bunyi kasar karena ini muternya sendiri enggak berbarengan sama kopling ganda atau bandul dan yang penting dan yang terpenting untuk oli ini nggak bisa disaring karena ini filter oli berarti masalah ini ada di bagian ini rumah karet kopling rumah kopling dan ini untuk filter oli ya kita ganti aja yang baru nah ini udah ada gantinya udah saya beli dan ini yang benar itu ada gigi giginya dan yang ini yang rusak itu kelihatan gigi giginya udah rontok Hai ya langsung aja kita rakit dan coba Oh ya ini udah dipasang semua maaf tadi saya skip karena untuk pemasangan di bagian kopling ini pada motor Jupiter Z juga udah banyak di video-video sebelumnya ya coba cek aja di channel kami ini sebelum dihidupkan kita jangan lupa dikasih oli dulu ya kita ini gunakan oli Yamalup ini karena motornya Yamaha ya seperti yang kita ketahui ini karena motornya Yamaha olinya pasti Yamalup ya belum tentu juga karena ini untuk oli ini untuk pengetahuan aja karena oli sebaiknya kalau menggunakan motor ini jangan ganti-ganti kalau motor kebiasaan gunakan oli Yamalup ya pakai aja Yamalup jangan ganti-ganti kalau menggunakan federal juga gunakan aja federal ini untuk ke federal dimasukkan ke Yamaha juga enggak berpengaruh karena ini tergantung pada kebiasaan ya ini olinya udah kita masukkan Hai langsung aja kita coba cek bunyikan ya kita kencangkan dulu ya kita coba kita cek hai 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 Oh ya ini udah jadi tuh kelihatan suaranya halus ya tuh halus suaranya ini udah jadi berarti untuk permasalahan ada di bagian ini filter oli dan karet rumah kopling ya cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe